BATU TV Terima kasih telah menonton! 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 peluang mbak jadi seperti mereka yang kemarin pengrajin desain apa namanya membuat baju karena pandai menangkap peluang sekarang dia beralih untuk masker masker sangat dibutuhkan zaman pandemi ini dan suatu contoh ada dua yang sudah menyampaikan kepada kita dari desainer-desainer kita itu kebanjiran pesanan order masker kalau ibu-ibu masker itu sekarang kan maunya harus matching dengan baju dan itulah itu di tangan ibu-ibu yang bisa bisa menciptakan masker-masker yang yang unik yang luar biasa itu terus yang kedua mbak ternyata ibu-ibu ketika pandemi di rumah itu jenuh kejenuhan itu akhirnya menjadi aktivitas tersendiri bagi para ibu sehingga rumah itu ditata bendak bosun dituwa kota ditata seperti itu termasuk seperti Almira ya Almira IKM kita itu menyampaikan tidak sampai merumahkan karyawannya karena banyaknya pesanan spray pesanan ini aksesoris untuk taplak meja kordan yang seperti itu luar biasa ya mendapat kabar seperti itu rasanya merupakan satu hal yang menyenangkan ya ibu ya ternyata berhasil membina IKM-IKM yang sudah tergabung disitu nah saya sekarang akan ke Mas Andi ini saya ingin bertanya dulu nih kepada Mas Andi Mas Andi udah tergabung apa belum dalam Dekra Nasda Kota Malang Insya Allah mbak Alhamdulillah luar biasa sekali ya Nah Mas Andi ini melihat keberadaan Dekra Nasda di Kota Malang ini seperti apa terutama untuk pelaku IKM ya menurut pendapat saya itu sangat bermanfaat banget dan sangat ngebantu kita semua apalagi kita para bisa dikatakan usaha kecil ya usaha kecil yang akan berproses selalu dan akan tetap selalu berkembang dan pastinya sangat ngebantu karena kita dari dari awal kita selalu dibimbing kemudian dibantu dan sehingga kita bisa berkembang bersama dan intinya kita sebagai pengusaha tahu akan alur untuk proses dari kita bertahan untuk usaha kita sendiri sampai berkembang sehingga intinya usaha kita ini bisa bermanfaat buat orang banyak dan kita semua bisa sejahtera termasuk di masa pandemi seperti ini Mas Andi ada pengaruhnya nggak? pengaruh itu pasti mbak kalau kita tidak ada pengaruh itu bisa dikatakan tidak mungkin ya impossible rasanya semuanya dalam segala aspek itu sangat berpengaruh cuma karena emang kita dalam himpunan yang yang sama dalam arti kata kita memiliki sosialisasi yang sama yaitu pengusaha-pengusaha yang UKM-UKM ini jadi kita dibantu untuk gimana caranya kita tetap survive terus lebih berkreasi lagi lebih kreatif lagi sehingga biasanya kita menghasilkan produk A bagaimana caranya kita memiliki plan B yaitu yang biasanya kayak saya seperti yang tadi Ibu Witt bilang bahwa biasanya para desainer hanya konsen ke baju tapi gimana caranya dengan masalah dengan keadaan semacam ini kita mau nggak mau harus lebih kreatif yaitu kita menggunakan kain percah sehingga kita bersihkan kita proses kita produksi sehingga menjadi masker mau nggak mau itu merupakan suatu inovasi jadi kita dituntut untuk lebih kreatif lagi kita lebih mempertahankan usaha kita untuk lebih berkembang lagi sehingga kita tidak sampai merumahkan karyawan-karyawan kita seperti yang Ibu katakan tadi para Ibu-Ibu ini kadang harus matching antara masker dan juga baju jadi bisa membaca peluang disini ya Mas Andi juga seperti itu ya iya walaupun saya tidak sempat berpikiran semacam itu karena emang klien-klien saya kebanyakan adalah seorang Ibu-Ibu sehingga mereka membuka pikiran saya oh benar ya ternyata dari baju yang beliau pesan ini masih bisa ada bahan yang bisa dijadikan masker sehingga penampilan mereka tetap maksimal di masa pandemi kayak gini dan itu juga menguntungkan buat saya juga dan mereka akhirnya mau keluar kemana lebih safe jadi lebih penampilan tetap terjaga lebih bagus terus lebih aman juga dan dari sisi saya sendiri akhirnya bahan-bahan yang seharusnya biasanya kita lupakan kemudian kita bisa pergunakan menjadi masker jadi kita emang benar seperti Ibu bilang bahwa kita harus pintar mengambil peluang benar menangkap peluang bahwa hal ini akan menjadi suatu tren suatu kebutuhan sehingga kita dituntut lebih kreatif lagi lebih produktif lagi dan insya Allah kita bisa berkembang bersama luar biasa ya dan apakah Ibu semua IKM-IKM yang tergabung dalam Dekra Nasda ini memang ada pembinaan-pembinaan ayo di masa pandemi seperti ini kalian jangan terpuruk ayo tetap berkreativitas jangan sampai kalah dengan masa ini ada ya Ibu ya pembinaan-pembinaan seperti itu dilakukan ya itu memang menjadi tugas kami jadi pemerintah bersama Dekra Nasda dalam ini untuk bagaimana IKM kita jangan sampai terpuruk kami melakukan banyak kegiatan yang pertama kita melakukan sosialisasi awal mula karena kita dibatasi ya pandemik ini sangat menyulitkan kita kita dibatasi harus sosial distancing akhirnya kita lakukan sosialisasi itu melalui daring sasarannya para IKM-IKM tapi berjalannya ini sampai sekarang sudah tidak sosial distancing lagi fisika distancing maka kami bisa melakukan kegiatan yang tatap muka itu kita lakukan jadi disitu kita lakukan workshop terus baru-baru ini juga Mbak kami melakukan bagaimana ini membina IKM-IKM pengrajin bersama dengan desainer bersama dengan pemangku wilayah jadi kami membuat kegiatan gelaran Batik Malangan mengkolaborasikan dari tiga elemen itu dan Alhamdulillah ini antusiasnya sangat luar biasa terbukti Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camatnya yang selama ini dia tidak pernah jalan di panggung ternyata ketika ditampilkan mereka selayaknya model-model yang profesional dan karyanya dari desainer kita ya Allah sudah luar biasa bagus-bagus banget termasuk Mas Andi ini ya Bu tapi tidak tahu kemarin sudah ada yang menghubungi Mas Andi nanti boleh ditanyakan sendiri karena kita kan peserta kita itu 57 pelurahan jadi Pak Lurah berserta Ketua Ting Penggerak PKK-nya ada 57 ditambah 5 kecamatan jadi ada 62 peserta oke, nah ini Mas Andi ternyata yang jadi model untuk berjalan di atas Ketua Tinggi ini bukan para model-model tapi Pak Lurah, Bu Lurahnya dengan memperagakan busana-busana dari para desainer kota Malang nah ini gimana Mas Andi menurut Mas Andi? itu tantangannya sangat bagus sekali jadi kenapa saya bilang tantangan biasanya kita memakai model karena emang profesi mereka adalah seorang model sehingga kita tinggal menyiapkan baju mereka tinggal memperagakan nah untuk saat ini adalah sangat berbeda sekali dan bisa disampaikan bahwa ini sangat spesial sekali momennya karena beliau-beliau bersedia berjalan di atas Ketua Tinggi dengan jalan yang tidak biasanya yaitu dengan ada teknik dan sebagainya gimana caranya memperagakan baju sehingga baju itu nyampe sama yang melihat dan sebagainya sehingga baju itu kelihatan bagus nah jadi melihat kesediaan beliau-beliau untuk tampil di atas Ketwork itu sangat membikin kita semua para desainer bersemangat lebih berkreasi lagi sehingga baju-baju kita ini bisa dikatakan apa ya kayak tidak hanya memproduksi ukuran model tapi semua kalangan juga bisa dan dengan berbagai karakter dengan berbagai jenis busana diperagakan sebegitu bagusnya sehingga semua kalangan bisa menerima dan bisa menikmati lah untuk acara tersebut intinya baju itu adalah koleksi kita dan untuk mereka nah ibu ini saya juga agak heran bagaimana sih ibu kok bisa punya ide untuk menampilkan para ibu lurah dan pak lurah tadi pada saat para debu sana seperti itu kenapa ibu sampai punya ide seperti itu ya sebetulnya ide ini adalah tiba-tiba karena dana-dana sebetulnya di Ketamalang itu banyak di refocusing sehingga dana kita di keras dan juga kena refocusing sehingga bagaimana dana ini supaya bisa membuat kegiatan yang tidak seperti biasanya lebih meriah lagi saya menggandeng bagian pemerintahan karena di situ ada bagian pemerintahan maka yang dibina itu adalah pak lurahnya, pak camatnya sedang kalau kami sasarannya ibu-ibunya kolaborasi itulah yang mendasari sehingga terjadilah tiga elemen ini membuat karya bersama nah untuk dinas dan instansi terkait sendiri ibu yang berhubungan dengan Dekranasda yang mendukung program-program Dekranasda ini ada dinas dan instansi mana saja ibu? ya yang pertama tentunya kita melekat di Disko Pindah Kota Malang ada dari Kominfo disini Mbak Ati ini Kabit juga masuk di dalam kepengurusan kami di Dekranas ada dari Dinas Bapeda juga masuk Pemuda dan Olahraga Pariwisata masuk disana gitu oke dengan perannya masing-masing harapannya nanti kenapa kita masukkan kita gandeng nanti bisa kolaborasi dananya barangkali nanti misalkan dari Dinas Pariwisata dan pemuda olahraga mereka yang mempunyai dana untuk melakukan kegiatan kita yang menjalankan IKM-IKM kita bisa bergabung disana nah dalam waktu dekat ini Ibu di masa-masa pandemi seperti ini ada nggak Ibu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dekranas Kota Malang sendiri? ada ini justru menjadi gongnya kegiatan Dekranas yaitu Dekranasda'wat Mbak Dekranasda'wat? jadi kemarin mulai tanggal 4 kami sudah mulai rapat pertama setelah itu kami menggandeng IKM dan UKM yang harus ikut menjadi peserta lomba ini sudah masuk ke seleksi administrasi kurang lebih ada 147 yang sudah bergabung dari sana nanti kita kurasi menjadi 21 saja kenapa 21? karena kami mengambil dari 7 kategori saja 7 kategori, setiap kategori nanti diwakili oleh 3 maka kami nanti akan membuat presentasi kepada 21 mempresentasikan profil IKM-nya masing-masing sebelum presentasi kita akan ada workshop Mbak jadi workshop bagaimana mereka itu memasarkannya bagaimana membuat produknya, membuat packaging dengan bagusnya nanti kita buatkan di workshop setelah itu nanti kita tarik untuk mempresentasikan kompani profilnya sudah lengkap dipresentasikan setelah itu nanti tanggal 25 mudah-mudahan Bantu TV juga bisa bergabung dengan kita tanggal 25 nanti grand panelnya kepada 21 peserta ini event pertama yang digelar oleh Dekranasda Kota Malang ya? pertama oke mudah-mudahan bisa menjadi agenda rutin paling tidak bisa membangkitkan semangat juga ya Ibu ya untuk para IKM-IKM Kota Malang harus, jadi gini Mbak kami melihat memang karena ini kan agenda pertama kalau ini berhasil insya Allah nanti akan sakawal sendiri untuk bisa mendapatkan kucuran dana supaya kita itu lebih berinovasi lagi dalam melakukan kegiatan begitu ternyata ada Dekranasda Award ini Mas Andi Mas Andi ikut di situ insya Allah kita akan selalu men-support walaupun kita tidak tergabung secara langsung tapi pastinya kita selaku karena dalam bidang yang sama ya Mbak ya kita pasti men-support dalam beberapa aspek lah oke luar biasa sekali sekarang saya ingin bertanya juga nih kepada Mas Andi ini mumpung ada di sini designer ya Ibu ya Kota Malang yang menjadi kebanggaan kita semua bisa dibuatkan baju-baju lombak sama-sama oke termasuk baju yang Ibu pakai pada hari ini apakah buatan dari Mas Andi juga Ibu? bukan kalau ini dari anak saya ini anak saya Alhamdulillah juga design tapi belum bergabung di IFC Indonesia Fashion Chamber jadi di Kota Malang itu ada 12 mungkin ini yang harus diketahui oleh para designer yang belum bergabung di Kota Malang sudah ada 12 anggota IFC Indonesian Fashion Chamber ini bergeraknya di bidang fashion dan design untuk anak saya sendiri memang membuat produk mendesain tapi masih belum bergabung karena memang keterbatas waktu jadi nyambi Mbak dan Alhamdulillah baju-baju saya yang saya pakai itu tidak hanya produk dari anak saya jadi ada Mas Andi saya merangkau semuanya Mbak jadi produk mulai dari yang sudah bergabung mereka yang profesional sampai yang ongkosnya itu baru 81 baju saya pakai karena saya mempunyai tagline mewah tidak harus mahal itu jadi kreativitas inovasi disitu harus kita munculkan nah itu dia memang tidak harus mahal ya tidak harus nah Mas Andi ini gimana sih Mas Andi apakah memang yang namanya fashion itu tuh kita kalau melihat seperti yang ada sekarang ini Ibu kita melihat disini ini desainnya Mas Andi itu masih beda-beda ya masing-masingnya antara satu dengan yang lain karakternya pun juga berbeda-beda sehingga kita para fashion designer melihat melihat bahwa setiap karakter orang itu berbeda-beda sehingga mereka kita membutuhkan busana yang sesuai dengan karakter mereka kebutuhan mereka contohnya busana kantor busana casual busana bekerja busana festa itu pastinya berbeda-beda nah dari kita sendiri di asosiasi kita kita tidak hanya membuat busana itu kelihatan bagus kelihatan mewah dan mahal tidak hanya itu tapi kita juga berupaya bahwa fashion itu adalah suatu bisnis yang sangat besar karena setiap orang pasti membutuhkan busana apapun itu nah dari situ kita langsung sedikit mengarahkan visi dan misi kita bahwa asosiasi kita adalah bisnis industri fashion yang berupaya menjadi bisnis sehingga kita bisa merangkul para designer yang belum tergabung dalam asosiasi kita atau masih dalam tahap pembelajaran atau pencinta fashion pun bisa bergabung nah kembali lagi ke suatu tren atau ke suatu busana itu tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing dan kenapa fashion itu sangat dibutuhkan karena kita butuh busana yang layak buat kita yang sekiranya itu tidak harus mahal seperti yang ibu sampaikan bahwa berapapun untuk range pembikinan pembelian busana itu bisa dibutuhkan dalam suatu busana yang layak pakai dan sangat kelihatan bagus buat kita jadi contohnya kayak busana yang di samping saya ini karyawan-karyawan saya pastinya adalah ada yang lulusan SMA sorry SMK mereka langsung lulus langsung tidak mau kuliah lagi langsung bekerja itu ada dan bahkan tukang bordirnya ini pun juga daerah Malang jadi daerah Pakis dan sebagainya Malang Raya dan sebagainya sehingga kita berupaya gimana caranya kita orang Malang tapi kita memiliki produk yang penjualannya itu di luar kota Malang salah satunya adalah busana yang ada di samping saya ini adalah kemarin buat acara ISAF yaitu Indonesia Syariah Economic Festival karena Indonesia sekarang Alhamdulillah menjadi kiblat untuk busana fashion muslim se-Asia luar biasa jadi kita patut bangga banget sebagai anak Malang bisa terpilih menjadi salah satu desainer di acara ISAF yang acara tahunan dan itu adalah event skala Asia ya bisa dikatakan juga beberapa negara juga tergabung dan kita anak-anak Malang desainer Malang juga kepilih dari sekian banyak sekian puluh desainer jadi disitu kita melihat bahwa peluang di bidang mode atau fashion itu sebenarnya sangat mumpuni dan sangat bisa kita jadikan menjadi industri yang sangat besar karena fashion itu sendiri menjadi kebutuhan buat kita semua luar biasa nah Mas Andi ini bagaimana menurut Mas Andi peran pemerintah kota Malang atau Dekra Nasda itu sendiri terhadap dunia fashion di kota Malang ini seperti apa? saya sangat bangga sekali dan saya sangat bahagia sekali ini jujur dalam hati saya karena saya sendiri mencintai fashion setelah 15 tahun berjalan ini Mbak ya dan semakin ke depan semakin ke depan kita selaku industri kecil bisa dikatakan semacam itu sangat dibantu jadi andaikan keluarga itu saya punya kakak yang mengganding kita-kita untuk berjalan bersama luar biasa jadi kita diberi peluang kita diberi apa hitungannya itu kita sangat benar-benar ayo apa yang kita bisa bantu ayo kita maju bersama ayo kita berkembang bersama jadi kita semakin mempermudah sehingga kita lebih leluasa untuk berkreasi untuk mengeluarkan ide-ide kreatif untuk lebih berkembang lagi dan paling penting adalah lebih percaya diri bahwa produk Malang bisa berkembang di mana saja salah satunya adalah jadi selama ini kami menggandeng para desainer itu kita buatkan panggung mbak jadi ada Indonesia Fashion Chamber itu kita buatkan panggung disitu fashion show nah dan juga ada fashion Malam Fashion Week itu juga kita gelar jadi itulah apresiasi dari pemerintah kota Malang jadi kita berikan panggung mereka untuk mengeksplor karyanya disitu tetapi dari kami sendiri sebagai Ketua Dekra Nasda saya menggandeng semua istri-istri dari Vorkom Pindah ya Mas kemarin saya gandeng untuk bisa memperagakan produk-produk ini jadi kita harus bisa jadi peragawati-peragawati dataan begitu dan termasuk sukses ya Mas Alhamdulillah sukses Ibu Widayat ini penuh dengan ide dan kreatifitas yang sangat luar biasa ya Alhamdulillah yang digunakan beliau bukan model-model yang sudah terlatih secara profesional tapi malah Pak Jamat Bu Jamat Pak Lura Bu Jamat Bu Jamat Bu Jamat Bu Jamat Bu Jamat karena emang fashion itu kan gak ada batasan Mbak ya semua siapapun tanpa terkecuali bisa menikmati fashion itu sendiri dan kita sendiri tanpa kita sadarin kita butuh fashion dengan ide-idenya Ibu itu sangat bisa dikatakan menjadi imun untuk saat ini buat kita lebih semangat lagi lebih kreatif lagi lebih kreatif lagi jadi kita selalu otak kita berjalan berjalan karena ada dukungan karena ada dukungan jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki kakak yang menggantikan kita bersama maju bersama dan sukses bersama jadi pasti berbeda rasanya ya Mas Andi sebelum dan sesudah adanya dekranasda ini ya beda sekali Mbak yang pertama kita hanya berjalan sendiri di luar negeri kita kalau anak kecil tuh tolak-tolak kanan kiri kita nggak tahu mau begini pun kita takut tapi Alhamdulillah untuk saat ini kita digandeng terus kita berkreasi bersama dan lebih intens banget kita ada komunikasi kita tambahkan jadi dari designer kita itu ternyata sudah punya outlet Lomba di luar negeri seperti Mas Agus itu sudah membuka outlet di Singapur di Singapur terus produk-produk dari Kota Malang ya kulinernya ya fashionnya ini sudah kita pamerkan di Semesko di Jakarta luar biasa gitu jadi bagaimana bentuk pembinaan dari pemerintah Kota Malang ya ikut membuat panggungnya bagaimana membuat apa mengikutkan pameran seperti itu dan sekarang sudah masuk di Semesko oke termasuk Ibu apakah juga membantu memasakkan produk-produk tersebut Ibu ya jadi kebetulan saya ini ketua tim pengerak PKK Kota Malang sekaligus sebagai Ketua Dekranasda Kota Malang untuk di PKK sendiri kami mempunyai outlet Mbak di Jalan Takuban Perahu Mepet di di Sekretariatnya PKK disitu ada outlet namanya Rumah Solusi lah karena Ketua Dekranasda sekalian produk-produk binaan dari Dekranasda kita tampung disana rumah itu adalah rumah bagaimana kita mendisplay produk-produk ya ada makanan sampai fashion itu dari IKM UKM kita ada disana caranya bagaimana untuk bisa mengembangkan itu saya matur kepada Pak Wali Kota dan Alhamdulillah sangat didukung saya minta ketika karena Kota Malang itu banyak yang berkunjung Mbak sudah ditirur Kota Malang itu luar biasa di PKK nya juga sama Dekranasda nya juga sama akhirnya kita bawa kalau mencari olah-olah tidak usah kemana-mana kita sudah menggandeng para IKM UKM kita kumpulkan di rumah solusi jadi para tamu itu kita hadirkan di rumah solusi saja dan karena kalau ke setiap hari ini kalau makan tidak begitu banyak tetapi ketika mau ada yang berkunjung IKM kita teleponi untuk memenuhi produk-produknya di rumah solusi itu cara kami berarti rumah solusi ini memang harus sering dipromokan ini Bu ya biar semakin banyak masyarakat kita sendiri juga yang tahu kemudian para wisatawan yang datang ke Kota Malang juga semakin banyak yang tahu mungkin bisa melalui media sosial dan sebagainya ini ya biar semakin banyak yang mengerti tentang rumah solusi yang menampung semua hasil kreativitas para pelaku IKM di Kota Malang nah Ibu luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini sangat menarik sekali dan ini merupakan satu pengetahuan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi tentunya dan juga bagi masyarakat terutama pemirsa Batu TV saya masih ingin bertanya lagi ini dengan Ibu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin ajukan Ibu selama proses membina atau menjaring para IKM-IKM yang ada di Kota Malang ada nggak Ibu memiliki kendala atau problem Ibu? Ya Insya Allah sebetulnya ada tapi nggak signifikan jadi seanggap itu bukan menjadi kendala kita jadi kita harus tetap semangat bagaimana IKM kita itu lebih bisa berkreativitas lebih inovasi lagi sehingga kita tidak menganggap itu kendala jadi yang selama ini kita lakukan mereka justru sangat antusias contoh kemarin kita membuat kegiatan gelaran apa ya selama 5 hari itu ya menampilkan produknya dibasar di situ dan membuat workshop dan lain sebagainya ternyata dalam waktu 5 hari muncullah desainer baru karena di situ kemarin kita menggandeng Mas Agus Sunandar bersama Mbak Eva aksesoris ini seperti aksesoris yang saya pakai ini ini sesuai tagline kita mewah tidak harus mahal kelihatannya mewah tapi harganya murah Mbak ini dan alhamdulillah untuk produk ini dengan konsistensinya dari Mbak Eva sendiri ini juga sudah mendapat bayar dari luar negeri rutin sudah tiap tahun mereka ngambil yang dari luar negeri dan yang lebih membagakan lagi ini dipakai menjadi apa ya menjadi aksesorisnya anak Avanti ketika melakukan show gitu dan katanya dari Mbak Eva kalau ini sudah dipakai Bu Wali yang pesen itu banyak karena kenapa Bu Eva itu sering kita ikutkan mengikuti pameran tetapi karena sekarang dia sudah mandiri ganti lagi kita ikutkan kepada mereka-mereka yang baru berkembang Bu Eva tetap boleh mengikuti tapi dengan mandiri biaya mandiri gitu kadang Bupati Wali Kota dari daerah-daerah itu kalau kita ngumpul itu kalau di Jakarta se-Indonesia jadi kadang kan dipertemuan sama pakai aksesoris kata Bu Eva seperti yang dipakai Bu Wali Kota Malang gitu Alhamdulillah jadi tren ya jadi paling tidak apa yang digunakan ini menjadi identitas lah Kota Malang juga yang luar biasa nah seperti yang Ibu katakan tadi nih Mas Andi mewah itu tidak harus mahal pada saat ini kita melihat sesuatu yang bagus sesuatu yang mewah itu pasti identik dengan yang namanya mahal ya gimana nih Mas Andi? itu juga sebelum-sebelumnya itu juga menjadi PR buat kita nih para desainer gimana caranya kita membuat baju multifungsi atau busana yang multifungsi gimana caranya baju itu bisa dipakai untuk occasion tertentu contohnya casual terus kemudian di malam hari bisa menjadi busana resmi karena kan kita melihat bahwa sekarang teman-teman itu mobilnya sangat tinggi nah kita sebagai seorang fashion designer atau pengusaha di bidang mode atau baju kita melihat gimana caranya membikin busana bisa dipakai beberapa acara atau multifungsi yang tadi itu tapi dengan budget yang sangat rendah sehingga semua orang semua lapisan masyarakat itu lebih mencintai produk lokal itu PR kita sampai sekarang pun itu menjadi PR kita sehingga kita membuat busana-busana yang bisa dipakai untuk semua kalangan dengan budget tertentu sekiranya semua bisa memakai tanpa terkecuali karena mungkin ya sebagian masyarakat berpikiran bahwa busana desainer itu identik dengan mahal betul padahal tidak kita nih selaku fashion designer memiliki visi dan misi yang sangat besar sekali gimana caranya kita sedikit menyandarkan masyarakat bahwa kamu harus mencintai produk kita yaitu produk lokal sendiri apalagi arema harus mencintai produknya orang malang intinya kayak gitu sehingga kita ke depan dan dari pelan-pelan tahap demi tahap kita membuat busana yang seperti yang di samping saya ini kalau mungkin bisa dilihat kalau seandainya tanpa otter ini ini akan menjadi busana casual yang dimana bisa sore hari pagi hari bisa pakai nah ini pun bisa dilepas nah kemudian kalau sudah memakai otter ini bisa dipakai di sore hari oke untuk acara-acara pesta ini saya melihat dari teman-teman saya yang waktu di masa kuliah dia sudah punya bisnis sendiri dia punya usaha sendiri dia agak bingung di gimana caranya nih aku sekarang lagi sudah hijrah berbusana muslim gimana caranya aku bekerja di pagi sama sore hari aku malam gak pakai pulang aku langsung ke acara karena aku langsung tacap dari kantor langsung acara sehingga untuk tanpa otter ini dia sudah bisa untuk bekerja tapi dengan memakai otter ini dia juga bisa kelihatan mewah untuk ke pesta pernikahan teman atau di occasion tertentu begitu juga ada teman saya yang non muslim nanti gimana caranya saya pengen kelihatan cik tapi saya pengen pakai otter kamu sehingga kalau seandainya tanpa dalaman ini tanpa inner ini masih bisa dipakai untuk orang yang non muslim oke itu adalah tugas kita jadi otter ini pun jenisnya dan tipenya juga bermacam-macam ada yang pendek ada yang panjang dan ini pun juga semuanya produk adalah dari produk anak-anak malang semuanya tanpa terkecuali jadi kita berupaya gimana caranya muslim sama non muslim bisa memakai produk kita dan mereka lebih aware lagi dengan produk anak malang gimana ibu saya tambahkan dulu ya jadi kalau melihat produknya mas handi ini aksesorisnya ini kan masih pada umumnya saya beralap sekali karena mas handi itu juga domisilinya di kota malang sedang di kota malang ini banyak banyak badik-badik malang malangan yang sudah luar biasa bisa diangkat bisa di aplikasikan seperti seperti baju saya ini ada salah satu ya ini ada karena kalau di kota malang itu kan heritage nya yang harus kita angkat jadi ada topeng malangannya nanti suatu ketunya harus dipakai itu mas handi ada teratainya ada tugu termbesi pun itu masuk di heritage kita ya inilah yang dikembangkan oleh pak wali kota cara untuk membantu mempublish produk-produk dari teman-teman mengangkat kearipan lokalnya jadi nanti seperti termbesi ini sudah menjadi gagasan pak wali kota untuk diterbitkan dibuat menjadi badik yang nantinya akan dipakai mulai dari anak TK sampai dengan segala usia ya segala usia untuk masuk di ini mbak di sekolah-sekolah nantinya ASN kita juga harus memakai itu jadi diwajibkan untuk memakai produk malangan itu sendiri oleh karena itu saya mohon bantuan dari para desainer kalau ini kelihatan Mas Andi itu medan seperti saya itu sukanya sesuatu yang ada karakter kita potong kita tempel karakter dari heritage malangan sangat luar biasa untuk ditempelkan nanti iya oke ini masukan ini Mas Andi jadi memang bisa sharing juga ya ibu karena waktu itu saya emang dapat kesempatan tahun kemarin jadi tahun kemarin Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk show di Hongkong ibu sehingga waktu itu saya langsung ke batik belimbing untuk pesan topeng sorry batik dengan motif topeng malangan dan Alhamdulillah itu sudah saya bawa waktu itu ke Hongkong alhamdulillah luar biasa seharusnya bulan November bulan ini saya berangkat lagi ke Hongkong ibu karena emang masa pandemi kini semua di cancel jadi kita gak jadi berangkat kemungkinan kita ada di bulan Maret karena kenapa kita mengambil kesempatan di luar negeri mbak karena kita tidak tahu masa depan kita bagaimana kalau tidak kita apa memiliki tujuan ini kayak gitu dan Alhamdulillah sampai detik ini saya selalu bawa batik kemana-mana Alhamdulillah saya selalu bekerja sama dengan pengrajin batik malangan yaitu yang ada di belimbing karena dekat rumah saya kita selalu berkolaborasi kita selalu mengubahkan dan sama dengan Pak Agus produk kita pun Alhamdulillah juga kita sudah ada di Singapura oke jadi batik malangan sudah sampai ke luar negeri dan hembus kancak internasional di Malang itu ternyata terkenal dengan daster malangan daster malangan disitu mempunyai ciri khas ada sulam dengan border ya mas ketika itu kita di kita bawa ke Azerbaijan pada waktu itu ternyata orang asing disana itu menganggap daster malangan itu menjadi baju pesta oh hari pertama itu sudah terjual disana laris ya Bu laris ya dikira baju pesta padahal lejen batik kita itu baju tidur ya karena memang raga motif yang dimiliki oleh batik malangan ini sangat menarik sekali ya Bu bisa menarik perhatian terutama mereka-mereka yang dari luar negeri sana ya dan sekarang saya masih ke Mas Andi lagi Mas Andi ini memang pakarnya passion ya di Kota Malang ini apalagi memang sudah membawa nama Kota Malang di kancah internasional juga nah menurut Mas Andi sendiri ini bagaimana sih sebenarnya prediksi trend fashion di tahun 2021 nanti Mas Andi kita dari asosiasi bahkan kita memiliki prediksi trend fashion di tahun 2022 kita sudah punya Mbak sebenarnya ya cuma kita kan selaku fashion designer kita selalu memberikan informasi yang selalu bertahap dan kita bisa mengambil beberapa peluang kapan nih kita menyampaikan untuk trend fashion nah untuk trend fashion itu sendiri di tahun 2021 tetap dengan warna-warna yang soft cuma dari kita sendiri lebih identiknya bahwa produk yang kita butuhkan yaitu adalah masker dari kita fashion designer asosiasi ini Indonesia Fashion Chamber ini se-Indonesia Mbak bukan hanya di Kota Malang dan Alhamdulillah di Malang itu ada Alhamdulillah banget sehingga kita bisa mengedukasi bahwa kebutuhan masker untuk trend fashion di tahun 2022 pun masih dibutuhkan sehingga kita selalu memberikan edukasi bahwa setiap orang harus memakai masker kalau seandainya pun masa pandemik ini sudah berkurang tapi kita tetap harus memakai nah untuk trendnya sendiri tapi busana muslim itu tetap nomor satu di Indonesia betul ya karena emang Alhamdulillah semakin banyak anak-anak muda yang sudah mulai hijrah dalam memakai busana muslim sehingga kita para fashion designer membuat trend fashion itu lebih ke warna-warna yang soft sehingga jenis busana apa aja dari head and tutu itu masih bisa di mix jadi segala kebutuhan untuk acara beberapa acara itu masih bisa digunakan jadi dari warna-warna soft yang tadi saya sampaikan kemudian jangan salah etnik itu masih tetap menjadi nomor satu juga di Indonesia sehingga sekiranya batik ini bisa mendunia karena kalau kemarin kita melihat di fashion show international yaitu adalah Luswi Tong sama channel itu sudah memakai produk-produk dari Bali dari batik itu juga batik Jawa sudah mulai merambah ke taste dari para fashion designer yang mudah-mudahan termasuk batik Malangan juga bisa insya Allah itu tugas kita tugas kita untuk menyampaikan itu jadi makanya ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih dengan pemerintahan Kota Malang bahwa sekiranya kita sangat di support kita sangat dibantu sehingga trend fashion 2001 2022 sekiranya kita akan tetap membawa batik Malangan ini akan menjadi trend dan kita bekerja sama dengan pengrajin batik Malangan bahwa warna itu jangan selalu untuk warna-warna ini aja jadi sekiranya warna-warna itu sekarang ada pewarna alam yang tidak merusak ekosistem dan sebagainya jadi kita selalu mengedukasi bahwa warna lebih bagus semacam ini karena yang dibutuhkan untuk trend fashion 2021 adalah semacam ini sehingga para pengrajin batik pun juga bisa menerima mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat buat mereka sehingga kita sama-sama untuk memproduksi baju ini untuk bisa ke mancanegara Mas Iuban di masa pandemi seperti ini tetap dituntut untuk selalu berkreativitas berkreativitas itu memang tugas kita karena fashion industry atau seorang fashion designer itu selalu namanya juga fashion designer jadi memang kita selalu memberikan inovasi-inovasi trend-trend cuma untuk saat masa pandemi ini kita harus mengurangi ego kita dengan memahami akan reach atau price dari karya kita bagaimana caranya kita bisa diterima produk kita dan dimanfaatin sorry maksudnya bermanfaat buat orang banyak terutama untuk lokal itu sendiri oke nah itu untuk dunia passion Ibu mereka kreativitasnya dituntut agar semakin bagus maju dan semakin baik tinggi lagi nah untuk IKM-IKM di luar dunia passion Ibu di masa pandemi seperti ini ini bagaimana Ibu Dekra Nasda membuat mereka agar ayo tetap kreatif nah ini seperti apa Ibu langkahnya ya jadi memang selain fashion itu masih banyak lagi sekarang saya tak cerita sedikit ya di Kota Malang itu dari 16 subsektor ekonomi kreatif itu sebenarnya sudah masuk semua tetapi yang menjadi konsen kita itu ada 8 subsektor ekonomi kreatif salah satunya fashion ini Alhamdulillah sudah ekspornya itu sudah 60% yang pertama sebetulnya dari kuliner dari kuliner nah terkait bagaimana kita memberikan pembinaan kepada pelaku UKM IKM yang dari sektor makanan kemarin kita melakukan kegiatan HGK jadi Hari Kesatuan Gerak PKK semuanya produk yang kita tampilkan disini sebagai souvenirnya tidak boleh ngambil dari mana-mana tetapi dari UKM kita jadi yang untuk isi gody pack itu juga pembinaan kita sendiri itu bentuk kami bagaimana membina terus bagaimana yang kita sajikan yang dulu biasanya memakai brand-brand yang sudah terkenal ya seperti catering yang sudah terkenal terkenal sekarang tidak boleh kita pakai kearifan lokal masing-masing seperti itu dan alhamdulillah kalau menurut informasi mereka-mereka itu juga tidak terlalu terdampak hanya di awal-awal memang semuanya semua sektor itu berdampak tetapi sekarang mereka sudah bisa menyelesaikan oke luar biasa sekali ya ibu banyak sekali tetap membina melakukan pembinaan meskipun masa masih seperti ini ibu jangan sampai terpuruk jadi disitulah tugasnya dekranasde agar IKM kita semakin maju dan terus kreatif tentunya ini saya tambahkan sedikit Mbak jadi dalam hal pembinaan kemarin Bapak itu memberikan kucuran dana kepada Malang Gler harapannya Malang Gler itu seperti sofinya sofinya Malang ya jadi bagaimana Malang Gler itu juga membina IKM merangkul IKM sampai dengan membuat produknya setelah produk itu dibuat nanti bagaimana kemasannya untuk mempunyai nilai jual yang tinggi itu kan harus cita rasa harus dipertangankan terus kemasannya packagingnya harus setelah sudah terbentuk itu bagaimana pemasarannya inilah Malang Gler yang yang merangkul mereka jadi mereka juga menjadi apa ya suatu kesatuan sehingga Malang Gler itu membuat aplikasi yang seperti Sofi mereka sudah yang terhimpun itu hampir 200 disitu artinya produk-produk kita itu sudah bisa dilihat di mana-mana dengan www.malanggler.com www.malanggler.com kalau tidak salah itu www.malanggler.com itu nanti jadi untuk masyarakat luas yang ingin melihat produk-produk di Kota Malang barangkali tidak usah datang ke kita jadi tinggal klik di www.malanggler.com ingin mencoba atau membeli juga tinggal klik di situ ya Ibu ya dan gini Mbak untuk di masa pandemi ketika kita melakukan pameran ada pasar di situ kita tidak menerima jual beli di situ jadi andai pun membeli kita tidak boleh menerima uangnya karena ya mengantisipasi dengan Corona ini ya jadi sudah bekerja sama kita dengan perbankan jadi dalam hal ini kita bekerja sama dengan Bang Jatin Mbak jadi sudah pakai bar kotan yang seperti itu luar biasa jadi memang supaya mereka tetap exist ya dan satu lagi kami juga bagaimana bisa menjalin dengan Bang Jatin untuk bisa memberikan kucuran dana yang sifatnya nanti murah sekali karena hanya 4% dalam satu tahun ini diperuntukkan kepada pelaku usaha kita dan bisa sampai 500 juta kalau memang usahanya itu layak untuk diberi sekian kemarin baru 2 minggu yang lalu saya melakukan MUJU dengan Bang Jatin ya luar biasa sekali memang salah satu usaha ya ibu ya agar IKM Kota Malang ini semakin terus tumbuh dan berkembang tentunya dan bisa semakin mengenalkan nama Kota Malang sampai kancah internasional betul sekali luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini tapi waktu jual ibu yang harus memisahkan kita dan sebelum berpisah ibu saya ingin bertanya dulu mungkin harapan dan target ke depannya untuk Dekranas dan Kota Malang ini seperti apa ibu? sebelum saya menyampaikan harapan kita sampaikan dulu tujuan dari Dekranas sendiri jadi tujuan dari Dekranas ini adalah menggali mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa oleh karena itu supaya kita bisa menggali supaya kita bisa mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya bangsa maka Dekranas Kota Malang menggandeng semua para IKM mari para IKM UKM pelaku usaha di Kota Malang kita bergabung kepada Dekranas dan Kota Malang supaya kita juga dari Dekranas bisa memberikan pendampingan bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada panjangan semua sehingga panjangan bisa maksimal di dalam melakukan usahanya jadi warisan budaya bangsa ini akan bisa mensejahterakan masyarakat Kota Malang khususnya para pelaku UKM dan IKM di Kota Malang ya ada satu motivasi kepada para pelaku usaha yang tengah merintis bisnisnya tidak ada yang tidak mungkin semua orang memulai langkah pertama dulu sebelum seribu langkah berikutnya jadi menurut saya ketika ada peluang maka lakukan yang sebaik-baiknya apapun yang terjadi faktor risiko mungkin pasti ada tetapi insyaallah kesuksesan itu selalu ada di depan mata kita terima kasih dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia terima kasih Ibu untuk harapan yang sudah disampaikan mudah-mudahan para IKM yang belum bergabung bisa segera bergabung ya Ibu di Dekranas Kota Malang tentunya dan sekarang saya ke Mas Andi ini apa Mas Andi ini harapan Mas Andi kepada pemerintah Kota Malang dan juga Dekranas Kota Malang harapan saya sama pemerintah Kota Malang selalu memberikan kesempatan kita untuk maju bersama dan ayomi kita dalam arti kata bahwa kita sangat membutuhkan bimbingan untuk berkembang karena banyak sebagian daripada kita masih membutuhkan peluang-peluang yang sama atau kesempatan-kesempatan yang sama untuk membangun usaha kita kemudian harapan saya untuk masyarakat Kota Malang bahkan seluruh warga Kota Malang lebih mencintai produk dalam kota sendiri atau cintai produk kita sendiri siapa lagi kalau bukan kita ya benar karena kita dari pemerintahan UKM sudah berupaya sebagus mungkin dan kita sangat mengakomodir bahkan fasilitasi semuanya sebagus mungkin jadi harapan kita produk kita bisa diterima dan alangkah bagusnya jika produk-produk kita bisa diterima dan bisa dipakai oleh masyarakat kita sendiri atau teman-teman kita sendiri itu saja paling penting ada kerjasama dan bahu-membahu tentunya agar bisa terwujud itu ya antara pemerintah Kota Malang Dekera Nasda dan juga para pelaku IKM terima kasih Mas Andi sudah hadir ya sudah menemani perbincangan kita ya Ibu ya Ibu juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu yang sangat padat sekali untuk membahas tentang Dekera Nasda dan tentu saja semoga IKM-IKM yang belum bergabung ayo bergabung karena kehidupan IKM ini memang harus menjadi satu kesatuan bersama Dekera Nasda tentunya ya Ibu ya Dekera Nasda Kota Malang dibawah naungan pemerintah Kota Malang tentunya sukses untuk Mas Andi dan juga gelaran passionnya semoga semakin membawa harum nama Kota Malang di gancah internasional dan dukungan juga ya Ibu ya selalu diberikan ya kepada semua pelaku IKM sukses juga untuk Ibu dan juga Dekera Nasda Kota Malang ya dan akhirnya sampai disini dulu kebersamaan kita dalam talk show yang sangat menarik ini tentang Dekera Nasda Kota Malang mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang sangat berkompetensi sekali ada Ibu Widayati Sutiaji selaku ketua umum Dekera Nasda Kota Malang kemudian juga ada Mas Andi Sugi selaku passion designer yang sangat terkenal juga ini bisa memberikan satu wacana satu tambahan pengetahuan yang sangat luar biasa sekali bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga tentunya bagi pelaku IKM yang ada di Kota Malang ayo mari bergabung bersama Dekera Nasda Kota Malang dan saya Seris mohon undur diri sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini tanggal 16 September 2020 kami telah melaksanakan pengukuhan penghantian antarwaktu Dekera Nasda Kota Malang periode 2018-2023 harapan kami ke depan setelah sekarang kita kukuhkan ya sesuai dengan wadah daripada Dekera Nasda sendiri yaitu menggali, mengembangkan, dan melestarikan potensi yang ada kita disini banyak sumber daya manusianya kita keharifan lokal kita banyak ayo kita gali, kita kembangkan Oleh karena itu Dekera Nasda sebagai lembaga independen dan nerlaba membuka peluang seluas-seluasnya kepada IKM IKM Kota Malang ayo segera bergabung dengan kita untuk bisa memajukan pembangunan di Kota Malang terutama dari budang ekonomi kreatif tentu karena hari ini sudah pengukuhan bentar lagi kita harus melakukan musyawarah kita melakukan musyawarah menentukan berapa nanti di depan yang akan kita yang kita lakukan yang kedua program-program kita menentukan program-program percepatan pembangunan ke depan melalui Dekera Nasda. Alhamdulillah di pandemi COVID-19 ini karena anggota kita adalah IKM, UKM tentunya banyak sekali berjambat kepada mereka-mereka tetapi di Kota Malang IKM, UKM sudah pandai menangkap peluang sehingga yang biasanya dia membuat konveksi baju sekarang sudah beralih membuat APD terus bisel kalau kita tahu masker utamanya ya kita buat masker bisel kalau kita beli eceran di toko-toko harganya pasti 40 ke atas sekarang UKM kita sudah bisa produksi bisel itu hanya harga 8.500 rupiah dan karena kalau ujibu sekarang itu kan banyak di rumah senangannya berbenar dan ambillah UKM kita itu ada yang juga sekarang merambah pembuatan di pantai gula untuk tempat tidur spray yang seperti itu dan yang sudah dilaporkan kepada kita luar biasa pangsa-pasarnya sekarang sudah ekspor itu yang terjadi salam satu jiwa arema di kerana dan Kota Malang kreatif matahari selamat menikmati terima kasih